Halo guys, jumpa lagi di Wrong In Game, kali ini bakal gue lanjutin lagi ya Ninja Gaiden Kita kali ini bakal bermain lagi sebagai si Rachel ya Sangat-sangat annoying, tapi ya gak apa-apa lah Soalnya kemungkinan kalau kita main pake si Rachel itu gak gitu panjang ya Jadi ya anggap aja sebagai relax intermezzo Kemarin kalian kan udah liat dari sini Gue masuk ke dalam buat nge-save Sekarang kita perlu ke mana, gak tau, liat map dulu Nah itu dia, udah ditandain warna kedap-kedip ya Ini kekunci, tapi coba kalau dipiksa Gak bisa Kenapa dia jalannya gitu banget ya, kayak ngegang ya Nah lewat sini berarti Begini aja dah, ya Oke Eh, kenapa ngehindarnya gitu dia Wah, tapi kuat ya Soalnya kayaknya ini happy weapon Jadi, apa tuh namanya Apa tuh? Sebentar Happy weapon, jadi sakit banget damage-nya Oke Oke, ada peti Elixir spiritual of life Oh, gue kira motor Ya ampun, sama perempuan gue dicekek Ini Tapi Gak tau Senjatanya si Rachel yang kuat banget Atau Emang mereka disini digampangin Gak ngerti dah Coba kita kesin Coba kesini dulu Pasti ada sesuatu Enggak itu tujuan kita Nah ini kita save dulu deh Kita save lagi Kita kesini deh Kan disuruhnya ke arah yang kuning Coba kita kesini Siapa tau dapat item Soalnya musuhnya gak gimana Susah juga sih Oke Gak ada apa-apa Cuma ada patung belanja ini tadi Nah ya Kita belanja dulu deh Warhammer Shope Great Spirit Elixir Kita beli item healing lah Yang banyak ya Maksimalin aja Bah Hidup lagi Cuma gak apa-apa Cuma diginiin mati semua Gampang Gak apa-apa Oke kita kesini Ada mayat He's holding Elixir spiritual of life lagi Nah kita pencet ini Buat ngebuka gerbang ya Oh ini yang dibuka Masih Dibuka dulu kan Sama si Ayabusa ya Dibuka lagi Sama si Oke Belawan dinosaurus Tapi gak apa-apa Baru bilang gak apa-apa Langsung kena gepuk Paling aman sih Ini sih Paling aman Loncat Heavy attack Loncat heavy attack Mati Eh Wah gila Item healing Orp biru Nah Nice Oke Ada yang percaya Apa ini Blade of Uroboros Oh itu magic kita Kayaknya Coba Oke Ini sekarang Kemana kita Lihat Kesitu Sini 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 Gue lagi Ngelihat Guide Ditembak Great Spirit Elixir Oi Oi Wah Bener-bener ini Mulai Bikin Annoying lagi Musuhnya Iya Bener Udah Ke Pecah Guardnya Tapi Abis itu Nggak bisa di Nggak bisa di Attack Monyong Oke Biru Wah Gila Kalau pakai Palu sih Langsung Ancur Nggak usah pakai Shuriken Blablabla Berarti Shiryu Lemah Sini Sini Sementara Crank Open Royal Lewat mana Ini kita Shiryu Mbak Berlewat Sini Sementara Sementara Kita Harus Ke Sementara Oh ini katanya Kata di guide itu kita bakal ada 2 pilihan Mau langsung lawan boss atau ada challenge Buat si Rachel dulu Gitu kita ambil challenge nya dulu Biar nambah dia kuat Ya udah kita ambil challenge nya dia dulu Buat nambahin panjang MP Kan disuruhnya ke sebelah kiri kan Disuruhnya kan ke great bridge Kita ke military gate dulu Coba magic nya apa dulu sih Oh gitu doang Holding something Elixir of Devil Way Oke healing Healing deh Healing deh Wow 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 Gini ininya terus deh Bah Susah Bom Lagi lagi Sini Gini ini terus Nge-chain aja gini terus Nggak dapet item healing buat apa juga Heal Lihat-lihat-lihat HP-HP 4430 tuh guys Udah banyak Oke Oke Doon Doon Cedum Lebih gampang sih emang kerasa ini si Rachel Tapi ya annoying gitu Karena nggak enak kan makanya Aduh Aduh item healing gue Harus cari tempat belanja nih Hidup Hidup terus Hidup terus Oke Aduh Item healing ku abis Gue cuma takut nanti baliknya jauh guys Kan kita mesti ngelawan boss Tuh Tuh 7200 Hah bisa Wah Wah bener-bener ini Wah anjir Nggak lucu gue mati Wah udah ini item healing terakhir Harus hati-hati gue Udah dong mati Akhirnya Tapi nggak worth ya Item healing gue abis semua Spirit of devil Supply Terlalu cini Kunci Tuh 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 Tepat jual beli item dimana ya? Oke, kita save dulu, deket sih itu, bisakah kita tanpa item healing? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bisa buat beli item kalau nggak salah ini ya? Oh iya bener, aman, aman, kita aman, kita bisa beli item yang banyak, maksimumin aja, sembilan deh, great spirit ini, empat aja, oke kita siap lawan boss. Dengan item healing segini banyak sih kalau masih kalah ya berarti nggak tau sih. Nggak usah save lah ya, item healing banyak. Nggak usah perit-perit aja yang penting. Lagi nanti kan udah di save, jadi nggak terlalu jauh juga. Wah ini susah banget nih, nggak punya flying swallow ini kita... Oke, berhasil. Nah ini dia boss. Game off. Oh yes. Oh Alma sederanya. Oke, pakai pistol ya. Wah. Wah susah ya, itu sakit juga tapi... Tapi kasarnya kita sekali pukul dia juga damage-nya. Wah, 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 wah. Wah bangset ini susah ini, susah ini. Wah, gila ini. Wah, 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 wah. Gila bener ini. Zoom. Susah ini. Nggak susah sih. Hindarin. Biarin terima aja tembakannya. Boom. Nggak kena loh. Gila ini. Tadi kalau nggak beli item healing. Udah kodet gue. Di game ini bukan susah sebenarnya. Lebih ke arah trik murahan bosnya. Oke. Oh itu saudaranya. Udah lu antepin gitu aja. Oke beres ini. Apa nih rankingnya? Veteran Hunter. Sekarang kita harusnya. Ini chapter 9. Mayan jadi si Hayabusa lagi sih. Oke. Hidden Other Ground. Kok kayak di Mesir ya? Oh itu dikasih tau ya. Ada jalur baru. Ini. Oke dapet Life of Thousand God lagi. Ada 2 biji kalau nggak salah. Kemain gue belum pake. Coba cek cek. Oh iya 2. Bener tuh. Belum gue pake. Nambahin lagi dong. Oke nice. Life of the God ini pake juga. Oke kita butuh 2-3 biji lagi ya. Kita harus turun nggak Boy ini ceritanya. Caranya? Ini mah kan malah naik. Oh. Mesti ini. Lawan ini lagi. Oke. Menghindar. Kalau loncat tadi langsung mati harusnya. Oke kita save. Kayaknya sih kalau udah nyampe di titik tertentu loncat juga. Nggak apa-apa sih. Cuma ini masih terlalu ketinggian kayaknya. Oh kan udah. Oke ini ya murah masa. Kita lihat bisa beli apa. Kita bisa nge-upgrade nih. Wah Dragon Sword kita bisa di-upgrade. Lunar. Ini upgrade dong. Nice. Lunar juga. Nggak apa-apa walaupun nggak dipake. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita. Beli. Ini ada obat ya. Kita beli. 8 maksimum. Kita beli 7 aja. Oke. Wait. Ada kumbang. Bunuhin itu. Yang sabar. Nah ini. Oh jadi lebih lemah kayaknya. mulai. Anj. Mulai. Maksa gue kata-kata kasar lagi nih. Coba pake Dragon Blade. Dragon Blade. Dragon Sword. Oke. Isi kakek pedagang lagi. Nggak usah. Baru aja belanja. Map. Oke. Kita save. Ada ini. Ada ini. Oke. Kita butuh 3 biji lagi ya. Kita lihat-lihat. Sudah. Red Eye Chamber. Oke. Ada apa ini? Jatuh ke bawah. Ada yang tukang pake panah lagi. Loh. Oi monyong. Oi monyong. Oke. Oke. Loh. Kena. Dapet apa? Bah. Mati. Ayo mau sampe berapa kali lagi loh. Itu pemanah. Aduh. Annoying banget. Sumpah. Tuh. Hebat banget sebenernya. Hebat banget sebenernya. Tuh ada lagi coba. Udah ya. Cukup. Oke. Ini interact. Oh. Bisa dibuka. Bener. Bener. Ini di Red Eye Chamber. Ada Golden Scarab katanya. One Underwater. Elixir of Devil Way. Hebat 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 hebat. Oke. Itu ada peti. Ini buat apa? Oh. Itu buat ngebuka peti itu. Oke. Oke. Katanya ada. Ada kumbang. Coba. Oh iya bener. Oke. Gold Scarab. Blue Eye Chamber. Ini peti isinya apa? Great Spirit Elixir. Nggak bisa dibawa. Kurang ajar. Berarti gue dulu main jago main ini ya. Sampai item healing pun kelebihan. Eits. Kita pake Lunar Staff dah. Udah lama nggak pake. Anjrit. Enaknya kalau pake Lunar Staff itu nggak bisa ditahan ya. Tuh. Kalau jatuh ke bawahnya. Fuck. Tapi nggak mati-mati. Wah, 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 wah. Oke. Wah, bener-bener itu pemanah. Wah, bener-bener masih hidup coba itu. Hidup lagi. Anjir. Dan panahnya bisa akurat gitu. Anjir. Itu ngedatohin. Apa tuh? Buat ninpo-ninpo. Lumayan padahal. Arrow. Oh, itu-itu ngerti-ngerti gue. Itu kayaknya mesti lari di tembok. Nggak bisa. Ada lagi. Ganti-ganti senjata. Buat itu. Meleweapon. Kita pakai ini. TIGORIAN FLAME. Oke. Mati. Bah, mau diambil HP-nya malah nge-heal. Ini gimana ya caranya ya? Apa ini? Oh, ada. Ada jalur. Anjir. TIGORIAN FLAME. TIGORIAN FLAME. TIGORIAN FLAME. TIGORIAN FLAME. Wah, ini sih. Ini perlu. Wah, bener. Oh, enggak, enggak, enggak. Kayaknya mesti dipanah itu. Nah, iya. Dimana ini pak? Nah, nanan, 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 nanan. Oh, enggak terlalu usah. Sini. Oh, kita katanya bakal ngelawan boss lagi ya. Bukan usah, masih penuh. Eh, monyong. So, hidup lagi zombie-nya. Sangat annoying sekali kalau hidup sekali. Oh, enggak. Kita buka ini pintu. Ini bakal ngelawan boss. Tapi tidak ada tempat safe gitu. Tapi enggak apa-apa sih yang ini doang. Nah. 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 Gak apa-apa, cuma tempat ini lebih sempit ya, jadi lebih susah. Kenapa gak loncet ke situ monyong? Tuh! 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 Tuh, kok aneh malah jadi Gue bigung sama game ini Sistem kameranya Udah pake ini aja lah Kalo ini gak mungkin salah Tuh, eh enggak Parah, gue kira bakal dapet merah-merah Jadi gue pake Oke, menang Dapet apa ini? Life of a thousand gods, nice Kita pake Nambah panjang, nice Oh, ini gerakan baru ya Ini tuh kemana ya Sintek Mana ya Sebentar, sebentar gue baca dulu Oh, ini ya Oke Nice Jewel of Demon's Seal Apa ini? Oh, kita bisa buat nge-upgrade ninpo kita ya Mau upgrade yang mana Ketanya Inferno ini bagus sih Kasihnya kita buat ngelawan yang geng motor Kayaknya itu Ini kita cek Nah, ini bener Oke, ada naga buat nge-save Kita save dulu dah Anjirin bener-bener Iya, ampun Oh, ini bener-bener Ini bener-bener kalau lawan yang ginian banyak Pakai Lunar aja Pakai lah Monyong Eh bener-bener Kita cek-cek dulu Tekniknya apa aja yang baru XX Level 3 nya gerakannya apa Lion's Rage Black Widow Lunar Explosion Raven Stream Bagus juga gerakannya Pakai heal Oke Wah Bener-bener Nah Mati Interact Wih Art of Ice Storm Ini bagus kalau gak salah Keren Bisa kayak bikin Dududududududududu Oke Mau berapa banyak ini kalau lawan? Udah, 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 udah Pake shuriken Ini kalo lawan gak bisa habis Gak bisa, berarti kita hanya harus mecahin puzzle dulu deh Tuh, kan ada pintu tengkorak Something is held inside Oh, ini berarti Oh, enggak Bisa jalan di tembok kayaknya Oke Oh, itu Gimana ya Itu kalo lawan buat apa ya Wah, gue bener-bener bingung ini Tuh, gak bisa Oh, kita mesti itu lewat sini kayaknya Nah Gitu Wolf deity of wisdom Oke, itu juga ada kunci Skulky Oh, kita bisa disini jadi Oke 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 Airnya banjir dan Wah, gila ini chapter masih lumayan jauh ya Oh Oke, itu ada muramasa statue ya Di bawah Oleh Mika Keh Oke Pai Sampai Bungu Sampai Sampai Keh Sampai ini spirit of devil bagus shop kita beli 2 ya elixir of devil ini pengen beli sih cuma kasarnya rugi sih kalau mati pendingan hati-hati aja incendiary surican wooden sword amlet of the moon oke beres smithar oke itu ada ya Tuhan susah banget sih kontrolnya nah ini kalau sekarang mau ke atas nggak ke atas tadi mau ke bawah kayaknya kita mesti oke kita harus 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 berenang ke bawah aduh napasnya keburu itu lagi cepetan cepetan aduh nanti kalau mati konyok sih ah aduh gue sampe tahan napas juga guys kita share oke diseluruh stone flower but give an eye of chamber terus gue harus kemana gitu waduh waduh udah memperlukan nyawa masih salah jalan kemana ini kita tes dulu ambil napas sana oke ada elevator oke ada elevator oh ini balik ke area sebelumnya tadi itu cuma tempat safe wah 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 kalau lawan yang beginian pakai lunar jelek biar tau rasa ini orang oke oke ini kita harus balik lagi ke kesitu oke 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 apa ini oke ini ini kita udah beres apa tuh challenge nya ini digaitnya bilang kalian akan melawan eh eh salah salah ada life of the god di atasnya kita bakal ngelawan boss tersulit di game katanya ini ini tadi balik oh ini ini Aduh, hampir jangan jatuhkan diri. Ada life of the gods disini katanya. Bukannya udah ya, sebentar. Right, left, right, left. Satu, empat. Salah, salah. Udah salah tadi. Satu, empat. Satu, sepuluh ya. Right, kita right dulu. Sampai satu, left sampai empat. Terus left sampai nol. Oke. Life of the gods, itu-itu dari sini katanya. Dari buku. Date of my daughter. Oh, itu dia. Satu, empat, satu, sepuluh. Oke deh. Supply. Life of the gods. Satu lagi kita nambahin ate. Oke, kita turun dapet sini aja ya. Oke, alter hole. Di sini bukan? Nggak, salah. Kita save dulu deh. Coba di luar atau tempat, savekan perasan. Oh, nggak bisa ditutup. Wah, berarti kita kalau balik ke sini lumayan jauh guys. Alter hole. Nah, sini. Nah, sini. Kemana ini ya? Maksudnya cek gambar kah? Nah, iya udah ke sini kan. Harus dari sini gitu keluarnya. Biar ketrigger eventnya. Nggak ada apa-apa tapi. Oh, ini. Bener. Oke. Kok nggak banget? Bulat semua ya? B. Wah, bisa ngehindar. Wah, 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 wah. Wah, gila sih ini. Apa-apa nih? Wah, bener-bener. Bakulmyarm murder. Bener-bener. Wah! Wah, wah. Gila ini bener. Bah, wah. Anjir, bener-bener damage-nya Coba ini Kita ganti, kita ganti Pake Inferno Oke, 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 berhasil Kita berarti naikin levelnya si Inferno Ini susah nih, bener-bener Bukan susah, murahan banget triknya Oke, dan sekarang kita nge-restore Ninpo kita Item Great Devil Erickshir Ini ya buat apa? Oh, semuanya Wah, bisa ngehindar Coba, 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 tipsnya Oke, Dragon Sword Blood of Nirti katanya Oke, oke Oke, oke Tau rasa Sampai jumpa Ngeheal, ngeheal. Murahan banget triknya. Nah, begitu caranya pakai ninpo. Walaupun banyak ngeheal, ya sudah lah. Soal tempat save-nya jauh, guys. Bukan masalah mau ngirit-ngirit. Lagian, orb kita masih banyak. Oke, apa yang terjadi? Dia mati. Ini kan saudaranya si Rachel. Hah, kepelanya hancur. Oke. Eh? Eh, lemah. I couldn't do it. I can't kill my own sister. Iya. Oke, deh, guys. Selesai chapter 9. Ninpo-nya nggak ada. Skornya kayaknya hancur-hancur, nih, nih. Kayaknya jadi ninja dog paling rendah atau apa, nih? Oh, masih greater ninja, dong. Nggak apa-apa. You obtain new enhancement apa? Lagi cepet banget. Nggak kebaca. Oke. Cari tempat 7 ini Koyang-koyang Koyang-koyang Hmm Oke, sudah ada cel Siapa ya di belakang Oh, isi dokku ini ya Lah Lah, si Hayabusa nya masih Nggak ada Itunya kenapa sih goyang-koyang Aduh, ini bener-bener Parah ini Dia ngebuat Game Dead or Alive Jadi semua game dibuat Dead or Alive Tyron Under Alert Chapter 10 Pertarungan dengan kakaknya Rachel The Greater Finn Alma Berakhir tanpa ada yang menang However Tuh, karena itu Tentaranya jadi bergerak ya Ini Tyron dalam Keadaan siaga Kamu terkepung Dan Berbahaya lah ini Tuh, kamu bisa Mengganggu mereka dengan menyerang Iya, stasiun radionya lah Next to military supply First to draw a bridge Oke Kita masuk lagi Jangan deh Udah, kita save dulu deh Kita lanjutin lagi besok Oke Udah di save Sebentar, ngomong-ngomong Ada tukang belanja disini ya Gak ada, gak ada, gak ada Kita subscribe lagi deh Parno Udah belum sih tadi deh Oke deh guys Makasih banyak ya Udah nonton sampai sini Bakal kita lanjutin lagi Besok Ya Ini tuh game ini Terdiri dari 18 chapter Kalau gak salah Berarti ini udah setengahnya lah Dan seperti yang kalian tau kan Kalau game action itu Di chapter-chapter terakhir Cuma battle-battle sama bossnya aja Jadi Bisa gue bilang Ini bakal sebentar lagi tamat gitu ya Sudah tamat Bakal gue bikin Jalur ceritanya Dan dari yang gue liat-liat itu Masih jarang ya Orang Indonesia yang bahas-bahas Ninja Gaiden gitu Kebanyakan Devil My Cry Devil My Cry Devil My Cry Padahal ini juga bagus loh Oke Jadi terima kasih Pastiin kalian Like video ini Kalau kalian suka Subscribe dan nyalain notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru lainnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya